Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Romy Auliah ya jadi di video ini kita membahas mengenai materi kuliah komunikasi data mengenai topik pengenalan multiplexing ya mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah atau akhir-akhir ini sering dengar istilah multiplexing atau sering juga disingkat dengan MUX ya terutama saat ini lagi booming ya televisi digital jadi pemerintah lagi gencar untuk memantikan sinyal analog pada TV televisi siaran televisi dan diganti dengan siaran digitalnya jadi siaran digital itu dipancarkan melalui beberapa MUX atau MUX yang ada di beberapa wilayah di Indonesia terlihat sekilas ilustrasi mengenai multiplexing ya jadi di tingkatan paling awal di paling atas di awal sekali itu data-data tadi di packing ya jadi packing secara individual mempresentasikan paket-paket data untuk dikirim atau shipping ke satu persatu dari alamat di panarima nah contohnya di paling atas itu ada ke si Rawless ya paketnya itu akan dikirim terus ke si William dan ke Hasan setelah di packing masuk ke tahap selanjutnya yaitu multiplexing ya atau ya data yang banyak tadi beberapa paket-paket tadi yang yang bersumber dari orang-orang yang berbeda ya multiple difference ya sourcenya sumbernya itu berbeda terus di load ya dimuat ke dalam satu bug atau container yang lebar untuk ditransmisikan ke penerima ya jadi ibarannya sebuah truk seperti ini ada bugnya memuat beberapa paket-paket yang yang bersumber dari orang-orang yang berbeda dan akan di loading ke si penerima yang berbeda juga setelah di multiplexing dimuat ya dimuat ke dalam container nya atau ke dalam bugnya baru di loading ya jadi di loading paket dari sumber yang berbeda untuk destinasi yang beragam juga atau berbeda juga dengan truk yang sama ya same truck for transport ya jadi setelah di loading ya langsung ke di transport ya jadi di transportasikan ke alamat dari paket dengan truk yang satu itu tadi ya jadi dari berbagai macam sumber paket di transportasikan ke dalam di loading atau dimuat ke dalam sebuah truk lalu ditransportasikan lalu transmisinya itu melewati atau menggunakan sebuah area ya jalannya itu jadi single wet area koneksi jadi koneksinya itu ibaratnya sebuah jalan jadi menggunakan truknya tadi melewati sumber area yang lebar dari jalannya tadi jadi nanti akan terhubung ke switch dari si penerima lalu di tahap di akhir baru di eh unloading dan dilek di delivery ya dikirimkan ke masing-masing si penerima ya tadi penerimanya adalah ada si rawless si Hasan dan William lalu setelah sampai di mereka data-data yang sudah di packing tadi dan kirim dikirimkan tadi baru masuk ke tahap D multiplexing ya jadi dat paket data dari sumber yang berbeda tadi diterima eh lalu di forward masker masing-masing alamat kayak itu analogi dari multiplexing ya Oke sekarang kita lihat kenapa multiplexing itu dibuat atau diciptakan yang pertama untuk efisiensi ya jadi bayangkan kalau seperti dahulu sinyal TV analog itu satu stasiun televisi masih harus membuat satu tower untuk pemancarnya tapi kalau saat ini dengan teknologi digital dan memanfaatkan teknik multiplexing yaitu satu beberapa stasiun televisi itu bisa memanfaatkan satu tower saja untuk memancarkan siaran mereka jadi satu untuk semua yaitu berkaitan dengan fungsi dari efisiensi ya jadi penggunaan bandwidth atau kapasitas seluruh transmisi dengan cara berbagi akses secara bersama-sama jadi satu untuk semua istilahnya ke terus yang kedua biasanya multiplexing itu bentuk paling umumnya adalah FDM dan TDM jadi kalau FDM itu bekerja dengan sinyal analog terus ditransmisikan secara simultan atau berkesinambungan sementara kalau TDM itu biasanya untuk sinyal digital ya tapi bisa juga digunakan untuk sinyal analog dengan frekuensi dengan frekuensi yang tunggal dengan pembagian waktu yang tepat kita lihat satu persatu nanti ini dia contoh analogi dari multiplexing jadi ada sebagian kirinya itu n inputs ya jadi banyak input dimultiplexing kan ke dalam satu link atau satu saluran ya terdapat di dalam satu saluran saluran itu terdapat banyak channel lalu setelah itu di demo di demo multiplexing ya dikebalikan lagi dari multiplexing dengan banyak output ini misalnya contohnya tadi siaran televisi bahwa banyak channel siaran televisinya lalu dipancarkan oleh satu MUX lalu diterima dan kita juga bisa menerima banyak dari saluran atau channel televisi jadi multiplexing dilakukan oleh perhenti elektronik elektronik yang dikenal sebagai multiplexer atau disingkat dengan MUX MUX tadi menerima sinyal inputnya itu dari berbagai perhenti dan memanfaatkan sinyal ini ke dalam satu aliran data dan menghantarkannya menggunakan satu media penghantar komunikasi jadi ya bisa dengan cable atau dengan gelombang radio atau wireless sementara demux artinya adalah perhenti yang memecahkan sinyal yang digabungkan oleh MUX ke bentuk sinyal asal jadi direpresentasikan lagi ke bentuk sinyal asal bagaimana tadi awalnya paket itu dimuat ke dalam satu kotak ya lalu di demux lagi ke dalam bentuk awalnya kembali lagi dibongkar lagi menjadi berbagai macam bentuk channel jadi demuxnya tadi menerima setoliran data dari satu media penghantar komunikasi lalu setelah itu dipecahkan ke dalam bentuk sinyal asal dan menghantarkan ke beberapa peranti dari perangkat elektronik atau komputer Oke tujuan dari multiplexing itu selain itu adalah untuk mengurangi media penghantar jadi bayangkan kalau sebelumnya yang kalau teknologi televisi zaman dulu ya jadi mengkai sinyal analog ya tadi udah dibahas sebelumnya satu stasiun televisi itu harus punya satu media penghantar dengan membuat tower dan lain sebagainya itu mau habiskan biaya yang cukup besar ya terus selanjutnya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang dihantar di atas satu media penghantar jadi cukup satu saluran atau satu link satu media saja sebagai penghantar bisa memuat banyak channel didalamnya memuat data didalamnya ya jadi pita lebarnya itu jalannya itu satu jalan bisa memuat banyak paket di dalamnya lalu tujuannya adalah meminimalkan biaya transmisi dengan mengurangi biaya menggunakan satu media penghantar antar komputer host dan terminal atau antara stasiun pemancar dengan stasiun atau penerima yang usernya sekarang kita lihat teknik dari multiplexing itu satu yang pertama ada TDM atau time division multiplexing juga dibagi dua ya yang pertama ada sinkronus TDM lalu yang kedua ada sinkronus TDM terus yang ketiga teknik yang kedua tekniknya adalah frekuensi division multiplexing atau disingkat dengan FDM yang ketiga code division multiplexing atau CDM dan wavelength division multiplexing atau WDM lalu ada optical code division multiplexing atau disingkat dengan ODM kita lihat satu persatu ya pengenalan mengenai teknik dari multiplexing ini yang pertama di TDM jadi pada TDM ini tekniknya adalah melakukan penggiliran waktu ya jadi waktunya pemakaian saluran transmisinya itu akan dipergilirkan antara satu channel dengan channel selanjutnya cara pemakaian tim waktunya adalah dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user ya saya channel ya di seperti ini ilustrasinya bisa seperti ini beberapa channel atau kanal ya lalu ada waktu disitu ada slot waktu secara yang dipakai secara bergiliran terus seperti ini data flow nya ya mulai dari arah kiri ke kanan ya dari si pemancar ke si penerima atau dari MUX ke demux ya bergep dipakai secara pemakaian itu secara slot waktu dan bergiliran mulai dari yang pertama lalu 1234 habis dan kembali lagi ke urutan sebelumnya sekarang kita lihat yang kedua jenis dari TDM yaitu Synchronous TDM udah pada data Synchronous ini beberapa sinyal digital diselipkan dengan waktu yang berbeda ya ini sedikit perbedaannya ya dan lalu selanjutnya dapat melakukan bit-bit jadi tidak membutuhkan transmisi yang sinkron terus menerus lalu pembagian waktunya ditetapkan di awal oleh sistem sumbernya atau sourcenya terus waktunya tetap diberikan pada kondisi tidak ada data sekalipun kalau yang sinkronus ya lalu selanjutnya adalah pembagian waktu tidak harus sama banyak antara beberapa sumber jadi masing-masing thing source itu beda dengan asingkronus yang sebelumnya jenis TDM yang pertama jadi asingkronus time ini pembagian waktunya itu enggak harus sama antara kanal yang satu dengan atau channel yang satu dengan channel yang lain sementara kita lihat yang asingkronus TDM jadi pada asingkronus TDM atau statistical TDM ya atau STDM ya fungsinya bersama dengan TDM dasar tetapi perbedaannya adalah tidak semua sumber pengirim data pada saat yang sama jadi tidak di waktu yang sama pada SDM biasanya itu menangani masalah mubazir ya atau terbuang bandwidthnya pada cara yang TDM konvensional tadi ya ini dengan menjadikan slot waktu berdasarkan permintaan saja atau di istilahkan dengan time slot on demand untuk multiplexernya akan memeriksa nantinya jalur input dan mengumpulkan data sampai frame penuh baru nanti paket-paket datanya itu yang berisi berbagai macam channel atau kanal itu setelah penuh baru diangkut ke penerima ya atau kode muxnya setelah itu kita lihat mengenai optical TDM jadi sering penggunaan fiberoptik ya jadi ini lebih fokus ke penggunaan teknologi FO atau fiberoptik setiap jalur komunikasi mesti memiliki optical TDM masing-masing Oke ini terkait dengan perkembangan fiberoptik jadi biasanya perusahaan telekomunikasi atau telepon itu biasanya menghubungkan seluruh ganda yang berasal dari jarak jauh dengan menggunakan optical TDM yang berbeda-beda hal ini akan menyebabkan kebutuhan terhadap optical TDM terstandar dengan nama sonet atau Synchronous Optical Network jadi ini dia tujuan dirancangnya dari sonet atau sonet ya itu yang pertama adalah untuk bisanya memungkinkan pembawa yang berbeda saling menimbulkan kebutuhan terhadap standar pensinyalan umum yang mengurusi panjang gelombang waktuan dan struktur framing yaitu pertama tujuan dirancangnya sonet jadi kebutuhan standar itu kan berbeda-beda ya kebutuhan standar dari pensinyalan jaringan itu berbeda-beda maka dimunculkan perancangan dari sonet atau sonet tadi terus kenapa dibuat sonet itu untuk menyatukan sistem pensinyalan yang biasanya digunakan di USA atau United State Amerika lalu sinyal-sinyal yang biasanya digunakan di negara-negara Eropa dan Jepang ya karena itu cukup perbedaan makanya dibuatkan standar yang sama agar bisa terjadi penggunaan sinyal yang sinkron walaupun sistem penyipuan sinyalannya itu berbeda-beda antara di Eropa dengan Amerika dan Jepang terus tujuannya harus menyediakan sebuah cara untuk multiplexing sinyal digital ganda kenapa dibuatnya sonet tadi dan menyediakan dukungan untuk operasi administrasi dan perawatan Jadi kalau sudah punya standar yang sama walaupun sistem pensinyalannya itu mungkin berbeda-beda ya kalau standarnya sudah sama itu akan memudahkan dukungan operasinya bagi perangkat kerasnya jadi bisa dipakai dan sinkron dengan jenis-jenisnya yang digunakan di berbagai negara lalu untuk kegiatan administrasi dan perawatannya juga jauh lebih mudah Oke untuk sonet tadi Synchronous Optical Network itu standarnya Amerika atau ANSI ya kalau di Europe itu dari ITUT kalau di Amerika tadi ANSI ya dia harus kompetibel ya jadi antara standarnya ANSI dan ITU itu nanti akan kompetibel kalau ada standar dari sonet jadi keduanya merupakan standar fiber optic untuk transmisi data kecepatan tinggi ya jadi ada dua standar transmisi yang digunakan tadi selain di Jepang ada di Amerika dan Eropa ada dari standar punyanya ANSI dan ITUT ya jadi kedua ini adalah contoh standar ya dari fiber optic yang bisa mentransmisikan atau membawa data dengan kecepatan yang sangat tinggi ya hirarki sinyalnya yang pertama itu sinkronus transport signal level 1 atau optical carrier level 1 ya itu adalah standar terendah ITUT adalah 155,52 mbps atau STM dari saat STM 1 ya level 1 sekarang kita lihat FDM untuk FDM tadi setiap sinyal akan dimodulasi pada frekuensi pembawa yang berbeda-beda terus frekuensi pembawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap seperti contohnya adalah radio broadcast ya jadi antara sebuah sinyal ah sorry channel radio stasiun radio dengan stasiun radio lain itu nggak overlap jadi nggak seling tabrakan dia tetap berada atau jelas suaranya karena dibuat terpisah sehingga nggak tabrakan atau overlap dengan stasiun radio yang lain terus kanal-kanal atau channelnya itu dialokasikan secara tetap bahkan tidak saat ada data ya jadi walaupun kosong nggak walaupun tidak ada data yang akan dikirim dari source kalau penerima ya kanalnya tetap dialokasikan tetap dah ya jadi nggak nggak akan ganti-ganti dengan kanal yang lain yaitu dalam bentuk broadband ya ya jalannya itu berada di jalan di jalan yang tetap dengan saluran yang tetap contohnya seperti ini jadi setiap sinyal dimodulasikan pada frekuensi pembawa yang berbeda ya terdiri dari berbagai macam frekuensi pembawa yang berbeda lalu dikirimkan ke demodulator ya dari modulator ke demodulator diterima ya itu tetap nanti hasilnya akan berbeda-beda salurannya channel ya terus frekuensi dibawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap ya seperti sinyal radio jadi masing-masing punya channel dikirim dengan waktu yang sama itu enggak akan saling overlap atau tumpang tindih terus selanjutnya karena dia alokasikan tetap bahkan saat nggak ada data ya ilustrasinya seperti ini datanya kosong nggak ada data yang dibawa ya tetap terdibuat secara terpisah ya jadi masing-masing channel tetap secara terpisah sekarang kita lihat CDM kalau CDM atau code division multiplexing ya dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang sebelumnya sudah terjadi atau sudah dimiliki oleh teknologi atau teknik-teknik multiplexing sebelumnya seperti CDM dan FDM jadi contoh aplikasinya pada saat ini untuk CDM ini adalah kita sering dengar istilahnya CDMA ya merupakan pengaplikasian pada jaringan komunikasi seluler ya prinsip kerja dari CDM adalah yang pertama kepada setiap entitas pengguna diberikan satu kode unik ya dengan panjangnya itu 64 bit yang yang biasanya disebut dengan chip spreading code ya terus untuk pengiriman bit yang nilainya satu atau aktif ya itu akan nanti digunakan representasi dari kode dari chip spreading code tadi dan untuk pengiriman bit 0 atau off menggunakan inverse dari kode tersebut atau kebalikan dari kodenya tersebut jadi pada seluruh saluran transmisi kode-kode unik tadi akan dikirimkan oleh pengguna ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau Sam dari kode-kode yang aktif tersebut ya bit yang satu jadi di sisi penerima kalau tadikan di saluran transmisi ya sementara sekarang di sisi penerima hasil dari Sam tadi atau penjumlahan kode-kode tersebut tadi akan dikalikan dengan kode unik yang dari si pengirim tadi atau chip spreading code untuk diinterpretasikan selanjutnya nanti jika hasilnya hasil perkaliannya itu mendekati plus 64 ya berarti bitnya adalah sama dengan satu atau kebalikannya jika jumlahnya mendekati min 64 akan dinyatakan sebagai bit 0 atau off sekarang kita lihat WDM jadi WDM ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik ya jadi hampir sama dengan CDM tadi dimana sinyal itu akan ditransmisikan berupa sinar-sinar atau sinar-sinar gelombang sinar ya di setiap balok cahaya atau sinar itu punya frekuensi yang saling berbeda lalu WDM ini adalah bentuk lain dari si FDM tadi di setiap sinar atau cahaya tadi disebut juga dengan istilah wavelength memiliki kanal data yang terpisah ada berarti mempunyai channel-channel yang terpisah jadi tidak lompat ini atau overlap dengan satu channel dengan channel yang lain ini dia bentuk dari WDM alistrasinya eh kanal satu ya kanal 123 contohnya di sini masuk ke multiplexer melalui kabel fiberoptik ya memuat tadi eh kanal 123 tadi diterima oleh demuk multiplexer lalu nanti dia akan dipisahkan kembali menjadi kanal 12 dan tiga perbedaannya di sini adalah media transmisinya atau media penghantarnya melalui fiberoptik kabel oke untuk penggunaan WDM ini arsitekturnya hampir sama dengan FDM ya lalu sejumlah sumber menghasilkan sinar laser dengan frekuensi yang berbeda jadi masing-masing cahaya atau wavelengthnya tadi punya frekuensi dan kanal yang berbeda-beda untuk multiplexernya nanti akan memperkuat sumber untuk transmisi melalui single fiber multiplexer yang ada di fiberoptik nanti tujuannya untuk memperkuat sinyalnya dari source sampai ke tujuannya atau ke penerimanya pada WDM ini ada istilahnya optical amplifier digunakan untuk memperkuat gelombang ya jadi biasanya optical amplifier ini terdapat di setiap 10 km jadi demuxnya nanti atau penerimanya tadi nanti akan memisahkan kanal pada tujuannya jadi tujuannya atau user akhirnya adalah nanti akan dipisahkan kanal-kanal channelnya oleh si demuxnya oke itu penggunaan WDM ya lalu yang selanjutnya adalah ODM ya jadi untuk ODM ini prinsip yang digunakan hampir serupa dengan CDM CDM atau CDMA tadi untuk saluran komunikasi hanya pada ODM biasanya dikodekkan berupa sinyal analog ya dengan pola tertentu Oke sekian saja untuk pengenalan atau sekilas mengenai multiplexing jika ada kritik dan saran silakan tinggalkan di kolom komentar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh